Ya, pemirsa informasi selengkapnya kita tergubung dengan reporter Berita 1, Mario Delima. Ya, Mario, bagaimana keadaan saat ini di luar gedung Mahkamah Konstitusi? Ya, Ami, memang sampai saat ini para relawan, pendukung Prabowo-Hatta masih bertahan di depan gedung MK. Dan mereka saat ini sebanyak ratusan orang sudah bersiap diri untuk melakukan sholat Jumat bersama. Dan kami juga melihat bahwa tadi relawan yang hadir adalah Prabowo-Hatta di wilayah Jakarta, Banten, dan Bandung. Dan menurut orang dari Partai Gerindra, dia mengatakan bahwa sekitar 10 ribu masa relawan Prabowo-Hatta yang akan hadir sampai nanti sore setelah sidang selesai. Dan kami juga melihat bahwa saat ini mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan sholat Jumat bersama dan kemudian akan menunggu para relawan lain dari wilayah Indonesia lain atau perwakilan wilayah Indonesia lain untuk hadir di sini. Dan juga kami mendapatkan pernyataan bahwa mereka akan melakukan aksi ini secara damai. Walaupun di depan sekitar gedung MK memang terlihat cukup macet arus kendaraan di depannya. Dan kami juga akan melihat bahwa sampai saat ini mereka masih juga bertahan walaupun Prabowo-Hatta tidak hadir di gedung MK. Ira. Ya Mario, menurut pengamatan Anda di lapangan, bagaimana keadaan di luar gedung MK selama sidang PHPU berlangsung dari pagi hingga siang ini? Ya Mario, dari pengamatan Anda di lapangan, dari pagi hingga siang bagaimana keadaan di luar gedung MK? Apakah cukup kondusif atau cukup bagaimana? Ya kami memang melihat walaupun ratusan relawan yang hadir di depan gedung MK ini cukup banyak, sekitar ratusan. Namun petugas dari kepolisian gabungan juga melakukan pengamanan yang cukup kondusif karena mereka tidak menggunakan alat-alat seperti tongkat atau apapun. Mereka melakukan pengamanan seperti di tempat-tempat masuk dan juga di sekitar wilayah jalan raya agar para relawan tidak melakukan aksi ataupun tidak menghalau, mengganggu pengendara di sekitar gedung MK. Dan kami juga melihat bahwa jika ada beberapa relawan yang melakukan atau meneriakan jalan raya yang tidak berkenan atau di luar kesopanan, mereka juga melakukan tidak akan menulis tetapi menyampari mereka agar tidak melakukan kata-kata yang kasar. Seperti itu Ira. Ya baik, terima kasih Mario Pemirsa Reporter Berita 1. Mario Delima melaporkan langsung dari luar gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.